Terima kasih. Dan mencinta kasih Tuhan di tengah banyaknya masalah dan tantangan yang ada melalui gerakan 33 Days of Blessing. Mari mengingat dan bersyukur atas berkat Tuhan bagi kita setiap harinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengingat dan terus bersyukur? Mari tuliskan ucapan syukur kita pada Tuhan. Lalu gulung kertasnya dan masukkan ke dalam botol ukuran 600 mili. Lakukan itu selama 33 hari ya, mulai dari tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 3 April 2022. Kemudian yuk hias botol berisi berkat dan ucapan syukur kita pada Tuhan. Habis dihias, apa sih yang harus kita lakukan? Botol yang sudah dihias silakan dikupulkan dalam bentuk foto, dikirim melalui WhatsApp di akan Melisa, maksimal tanggal 7 April 2022. Ada pun kriteria penilaian, yaitu mengandung unsur 33 tahun, menarik, unik, dan colorful. Ada pun juri penilai, partisipasi dari seluruh jemaat kita di pengharapan. Pemenang diumumkan pada ibadah pasca 17 April 2022. Semua komisi, yuk ikut! Gerakan yang kedua yaitu 3 days, 3 hours of prayer. Baru dengar atau belum paham apa itu? 3 days, 3 hours of prayer adalah Sebuah gerakan atau kegiatan persekutuan doa malam yang bertujuan untuk saling mempererat anggota keluarga. Apabila dilakukan sendirian juga tidak mengurangi esensi dari persekutuan ini ya. 3 days yang dimaksud adalah 3 hari, yaitu tanggal 5 Maret, 19 Maret, dan 2 April. 3 hours yang dimaksud adalah 1 jam per persekutuan yang dilakukan. Dilakukan serentak pada pukul 7 malam pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Panduan akan dibajikan pada persekutuan berikutnya. Dan setiap persekutuan akan memiliki panduan-panduan yang berbeda. Selamat bersekutu! Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pagi hari ini saya juga menyambut pendeta muda Adi Mustopo dari GKMI Immanuel Cabang, Jelensi. Selamat melayani Pak Adi dalam firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak-Ibu kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Masmur 96 ayat 4 dan 6 berkata, Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dasyat daripada segala Allah. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mari kita akan pujikan hormat bagi Allah Bapak. Hormat bagi Allah Bapak. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi roh penghibur ketikanya yang esah. Haleluya, 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 ketikanya yang esah. Hormat bagi raja surga, Tuhan kamu manusia. Hormat bagi raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, bersembahan bala kerajaannya. Diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Ibadah Minggu 13 Maret 2022 ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buat tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapak, putra dan roh kudus turun atas kita. Amin. Gloria Patri Liat bagi Bapak, bagi anak serta, roh kudus turun atas kita. Sekarang dan akan menjadi selama-lamanya. Amin. 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 Yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Ekrat dan di Mesir dan beribadalah kepada Tuhan. Amin. 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 Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Ibu Rita yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu Rita. Terima kasih, Nikolas. Bapak-Ibu Saudara, mohon perhatian sejenak untuk warta cemaat yang pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Adria. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta Saudara sekalian. Hari ini saya akan membacakan warta cemaat pada minggu ini. Happy birthday kepada yang pertama Ibu Yohana Hartini Suraji pada tanggal 16 Maret 2022, serta Bapak Michael Rio Perkasa pada tanggal 18 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati. Happy wedding anniversary kepada Bapak dan Ibu Yodontes Dolok Saribu pada tanggal 13 Maret 2022. Kira-kira Tuhan juga memberkati. Warta Komisi Anak Diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Tukar pelayanan PGMW 1 Pada hari ini pendeta EDSS mendapat jadwal pelayanan di GKMI Hidup Baru, Sinere. Sedangkan GKMI Pengharapan akan dilayani oleh pendeta muda Adi Mustopo dari GKMI Immanuel Cabang Cilengsi. Rest in Peace Telah kembali ke rumah Bapak di Surga, Almarhum Bapak Triyono, Usia 59 tahun pada hari Selasa 8 Maret 2022 jam 8.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit, Kolumbia, Jakarta. Jenasah Almarhum Bapak Triyono telah dikremasikan pada hari Kamis 10 Maret 2022. Keluarga Besar GKMI Pengharapan telah dikremasikan sedalam-dalam. Doa dan karya untuk pembangunan Sinode. Pelayanan GKMI Pengharapan untuk pembangunan kantor Sinode akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 20 Maret 2022. Pendeta EDSS juga akan melayani di GKMI Semarang Cabang Kalilangse pada hari Minggu 20 Maret 2022. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelayanan tim yang akan berangkat. Selanjutnya, warta jemaat akan disampaikan melalui video. Selanjutnya, warta jemaat akan disampaikan melalui video. Selanjutnya, warta jemaat akan disampaikan melalui video. Terima kasih telah menonton! Waktu selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Rita Terima kasih Adriel Bapak Ibu yang terkasih kita akan bersama-sama Menaikan doa-doa kita di hadapan Tuhan Yang pagi hari ini akan dipimpin oleh Dia akan Juliana Susanti Sebelumnya kita akan pujikan Bersandar padanya yang kekal 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 Terima kasih Ya selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita bersatu hati Dalam menaikkan doa-doa syafaat kita Pada akhir doa syafaat Kita akan menutupnya dengan Doa Bapak kami bersama-sama Mari kita berdoa Kami bersyukur Bapak Buat kasih setiamu Kami dapat berkumpul bersama-sama Dalam ibadah online pada pagi hari ini Terima kasih Buat kesehatan yang baik Yang Engkau anugerahkan bagi kami Semuanya Perkenankanlah kami untuk Menaikan doa-doa syafaat kami Pada pagi hari ini Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Yang mengalami kelemahan tubuh Atau gangguan kesehatan Kami berdoa untuk Ibu Kartini Suraji Ibu Toyah Bapak Indarto Bapak Adi Sudarto Bapak Sukisno Ayah Dia akan retno Agar diberikan kesehatan Dan setabilan Tubuh yang baik Kami berdoa juga Untuk Ibu Manurung Bapak Frans Daniel Dan Ibu Isabella Yang masih sakit Kiranya Tuhan juga Mau menjamah Menyemukan mereka juga Demikian juga Untuk Anak-anak kami Gerald Dan Reonel Yang sedang isoman Tuhan juga Memberikan pertolongan Dan makin Disehatkan Juga kami berdoa Untuk Ibu Anita Ibu Ati Dalam pemulihan Syaraf Pada bagian wajah Pasca sakit Palsinya Tuhan juga akan Memberikan Pemulihan Dan kesehatan Yang lebih baik Engkau Tuhan Tapi Pak Agung Yang menyembuhkan Mereka semuanya Demikian juga Untuk jemaat Saudara siiman Dan rekan kerja Yang terpapar COVID-19 Kiranya Tuhan juga Yang menolong Dan menyembuhkannya Di dalam Kelemahan tubuh Mereka Kiranya Tuhan Terus memberikan Kekuatan Dan kesabaran Dalam menjalani Dan menghadapi Sakit Penyakit mereka Biarlah Engkau juga Memberikan kekuatan Iman Buat mereka Semuanya Kami bersyukur Syukur juga Untuk kesembuhan Bapak Christian Ibu Angel Dan anaknya Joshua Terima kasih Untuk semuanya Kami juga Berdoa Untuk Ibu Nana Dan ibu Dan untuk Anaknya Nia Dan keluarga Juga untuk Pak Alep Dan Pak Adi Supaya diberikan Terus Kekuatan Dan penghiburan Bagi mereka Dalam menjalani Kehidupan mereka Selanjutnya Terima kasih Tuhan Kami Kami juga berdoa Menjadi berkat Supaya memberkati kita Semuanya Yang hadir Dalam pemberitaan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Juga untuk Persembahan Yang hari ini Diberikan oleh Jemaat-jemaat Biarlah setiap Rupiah yang terkumpul Dapat dikelola Dengan baik Untuk pelayanan Dan pertumbuhan Di gereja kami Kami berdoa juga Untuk pelayanan Doa dan karya Untuk pembangunan Kantor Sinode Pada tanggal 14 Sampai tanggal 20 Maret nanti Agar terlaksana Dengan baik Dan pendeta Edi yang melayani Di sana Juga engkau berkati Juga tim Yang akan berangkat Tuhan berkati juga Supaya BKMI pengharapan Boleh mencari berkat Bagi para pengerja Pembangunan Di sana juga Tuhan berkati Pelayanan Kami semuanya Dan biarlah Pembangunan Yang terus dikerjakan Dapat tercukupi Dana yang diperlukan juga Demikian juga Untuk perbaikan BKMI pengharapan Tuhan juga Yang akan membantu Dalam pengerjaannya Agar dapat Berjalan dengan baik Dan tercukupi juga Dana yang diputuhkan Kami berdoa juga Bersama-sama Untuk pendewasaan GKMI Jabang Sidorejo Pada tanggal 29 Maret Dan juga Persiapan Pendewasaan GKMI pengharapan Jabang Kalimaui Kiranya Tuhan juga Memberkati Persiapan Panitia Agar Acaranya Nanti dapat Berjalan dengan baik Dan lancar Tuhan berkati Dua gereja ini Supaya mereka Boleh bertumbuh Secara mandiri Secara Finansial Dan juga dapat Bertumbuh Di dalam iman mereka Secara kuantitas Dan kualitas Terima kasih Tuhan Dan biarlah Dana yang dibutuhkan Untuk Persiapan Pendewasaan ini Juga Dapat tercukupi Dengan baik Kami juga Terus Mendoakan Untuk Pemimpin Bangsa Pejabat Pemerintahan Dan aparat Keamanan Supaya dapat Menjalankan fungsi Dan tugasnya Dengan baik Dan dapat Mengayomi Rakyatnya Kami berdoa Juga Untuk Kondisi Keamanan Dan kerukunan Hidup seluruh Rakyat Indonesia Agar dapat Menjaga NALI Dan menghargai Semua keragaman Yang ada Di Indonesia Sehingga Terus Terjalin Perdamaian Dalam Permasyarakat Kami juga Menaikan Doa Untuk Bangsa Indonesia Dan negara-negara Lain yang Berdampak COVID-19 Baik dalam Hal Kesehatan Maha Pertumbuhan Ekonomi Agar Tertangani Dengan Baik Dan Terkendali Dengan Baik Juga Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Omikron Dan Kesediaan Sarana-sarana Pengobatan Dan Vaksinasi Vaksinasi Untuk Masyarakat Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Merata Di Seluruh Masyarakat Indonesia Kami Sebagai Rakyat Juga Boleh Meresponi Usaha Pemerintah Dengan Mentaati Protokol Kesihatan Yang Telah Ditetapkan Kami Berdoa Juga Untuk Setiap Program Pembangunan Dan Infrastruktur Untuk Perkembangan Dan Kemajuan Perekonomian Bangsa Indonesia Dan Dapat Terus Dilaksanakan Dan Dikerjakan Dengan Baik Dan Masyarakat Boleh Merasakan Kehidupan Yang Semakin Membaik Terima Kasih Juga Kami Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Supaya Engkau Berikan Kerukunan Hidup Toleransi Beragama Agar Tercipta Kedamaian Dalam Kehidupan Kami Bermasyarakat Juga Untuk Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Supaya Dapat Dipikirkan Secara Matang Oleh Pemerintahan Supaya Membawa Dampak Yang Baik Dalam Pertumbuhan Berbangsa Dan Bernegara Kami Berdoa Untuk Wilayah Wilayah Atau Daerah Berdampak Bencana Alam Eropsi Gunung Berapi Gempa Bade Atau Angin Besar Banjir Dan Tanah Longsor Agar Dapat Tertangani Dengan Baik Demikian Juga Untuk Korban Korban Dan Perbaikan Infrastrukturnya Inilah Doa Doa Syafaat Kami Tuhan Yang Kami Naikkan Kepadamu Tuhan Kami Percaya Tuhan Akan Menyempurnakan Dan Mengaturnya Nanti Dan Memberikan Yang Terbaik Bagi Kami Semuanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Akan Mentuknya Doa Yang Jauh Dari Sempurna Ini Dengan Doa Yang Telah Ajarkan Kepada Kami Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimulia Kalah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Gendak Di Bumi Seperti Di Surga Jikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Sukurnya Dan Ampunilah Kesalahan Kami Kami Juga Mengampuni Orang Kesalah Kami Dan Jangan Meng Bawa Kami Kedalam Percobaan Tetapi Bebas Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Unya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Ibu Rita Yang Memimpin Ibadah Kita Pada Pagi Hari Ini Terima kasih Bu Yuli Tema Firman Tuhan Hari Ini Kami Telah Menemukan Mesias Yang Akan Dilayani Oleh Pendeta Muda Adi Mustapok Sebelumnya Kita Akan Siapkan Hati Dan Pikiran Kita Dengan Satu Puji You are My All in All You are The Treasure That I Seek You are My All In All Seeking You As A Precious True Love To Give Up I'd Be A Fool You Are My All In All Jesus Lamb Of God Worthy Is Your Name Jesus Lamb Of God Worthy Is Your Name Engkau'lah Kekuatanku Engkau'lah Kemulyaanku Engkau'lah Skalanya Engkau' Bermata Yang Indah Takkan Pernah Keku' Lepaskan Engkau'lah Skalanya Yesus Domba Allah Mulia Nama Yesus Yesus Domba Allah Mulia Nama Yesus Domba Allah Yesus Domba Allah Whose Domba Yesus Domba Yesus Allah Mulia Nama Yesus Yesus Bapak Sufeno akan memimpin kita dalam doa dan pembacaan ayat firman Tuhan. Silahkan Pak Seno. Terima kasih, Burita. Jemaat yang dikasih Tuhan sebelum kita membaca ayat firman Tuhan dan mendengarkan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang bertata dalam banyak surga, terima kasih Tuhan jikalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir dalam Zoom untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang ditabur akan bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai jemaat pengharapan Tuhan. Dan biarlah hamba Tuhan yang akan menyampaikan, engkau berikan kekuatan untuk dapat memberikan firman kepada seluruh jemaat di pengharapan ini. Hanya Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu jemaat dan kasih Tuhan, bacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka. Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepada Rabi. Dimanakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, Kamu telah menemukan Mesias. Ia membawanya kepada Yesus yang memandang dia dan berkata, Engkau Simon, anak Yohanes, Engkau akan menamakan Kavas. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, Ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nail dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para Nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dan Nathanael? Kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja yang orang Israel. Yesus menjawab kepadanya, Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon arah, maka engkau berjaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan melekat-melekat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya waktu kami serahkan ke pendeta muda, Adi Bustopo. Pada Bapak Pendeta akan persilahkan. Ya, terima kasih Pak Suseno, sudah berdoa dan sudah membacakan kirman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari minggu, selamat beribadah. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat GKMI, Pengharapan Kelapa Gading. Saya bersyukur untuk kesempatan, boleh bersama-sama kita bersekutu, bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam rangka tukar pelayanan mimbar PGMB1. Saudara yang terkasih, kita bersyukur kalau kita menghitung tahun COVID ini tahun yang kedua. Kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati berbagai perkumulan, bahkan kita juga tentu diberikan keikhlasan atas orang-orang yang kita kasihi yang dipanggil oleh Tuhan melalui terpapar COVID-19 ini. Dari Celengsi, saya mengucapkan salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan Mesias. Kalimat sekaligus tema ini merupakan pernyataan iman, pengakuan iman yang sadar di ucapkan oleh seorang yang bernama Andreas. Ketika dia berjumpa dengan Kristus dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, saya percaya kita semua memiliki pengalaman tentang menemukan. Karena hidup ini penuh dengan kisah dan penuh dengan cerita. Dan saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tentu ini sebuah karena kemuraan Tuhan. Saya diizinkan oleh Tuhan. Boleh mengenang pendidikan teologi di Jakarta. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir kalau saya boleh ada di ibu kota ini. Karena saya mengingat ketika SMP dalam ketidaksadaran, dalam keterbatasan. Saya sangat mengingat peristiwa ini bersama dua orang teman waktu itu karena di tempat saya belum masuk APLN, belum ada listrik. Sehingga terang bulan kami menyanyi, kami berbincang-bincang. Saya mengeluarkan pernyataan begini, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang terlintas. Sehingga muncul sebuah kalimat. Saya berkata begini, wah kapan ya kita ke Jakarta? Kalau kita ke Jakarta mati pun tidak apa-apa. Nah itu waktu SMP. Karena rasanya sangat jauh sekali. Dan tidak mungkin. Seperti langit dengan bumi. Tetapi proses-proses kehidupan, sehingga ketika tamat SMA, saya sempat menganggur satu tahun. Ini panjang ceritanya oleh karena proses Tuhan. Saya diberikan kesempatan untuk yang saya katakan tadi, mengecam pendidikan di Jakarta. Nah sebelum berangkat, orang tua saya, Bapak saya berpesan. Ternyata ada adiknya yang sudah puluhan tahun juga merantau. Karena suaminya orang Sunda, ternyata tinggal di Cianjur. Nah selama itu mereka bersurat. Berkirim surat. Jadi Bapak menyimpan sekali surat-surat itu. Nah Bapak berpesan. Kamu kalau sudah ke Jakarta, tolong cari tantemu yang ada di Cianjur. Saya hanya diberikan kertas surat yang ada alamat di situ. Waktu itu saya berangkat naik kapal laut. Ketika dikatakan orang, disampaikan bahwa sebentar lagi berlagu di Tanjung Periuk, saya berdoa Bapak Ibu. Saya berpukul sekali. Karena saya akhirnya mengingat ucapan saya waktu SMP. Karena saya berkata, kalau sudah sampai di Jakarta, mati pun tidak apa-apa. Nah sekarang saya takut mati. Ya Tuhan, saya harus ada di Jakarta. Dan saya mohon ampun mencabut perkataan saya. Itu sebelum saya menginjakan kaki saya di Pelaguhan Tanjung Periuk. Puluhan tahun yang lalu. Nah akhirnya, ketika ada kesempatan, saya mencari alamat tanten saya. Ketika saya mencari dan saya menemukan rumahnya, saya sangat senang sekali. Hal yang saya lakukan, tentu waktu itu adalah saya berkabar kepada orang tua saya. Pak, saya sudah menemukan Tante. Keberadaannya sangat baik. Jadi orang tua saya bersuka cita. Saya juga bersuka cita karena saya bersyukur. Puluhan tahun tidak ketemu dan saya bisa berjumpa. Ini tentang hal kisah menemukan sesuatu. Nah saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus kembali kita kepada pembacaan teman-teman kita pada pagi hari ini. Kami telah menemukan Mesias. Nah perikom ini berbicara bagaimana panggilan, berbicara bagaimana panggilan kepada murid-murid yang pertama. Nah panggilan ini adalah panggilan iman dalam Kristus. Bagaimana Kristus berjumpa dengan murid-murid? Dalam perikom ini kita melihat ada Andreas, ada Yohanes. Kalau Andreas namanya tersurat, sementara Yohanes namanya terkira. Karena dia seorang, dialah penulis kitab di Yohanes sehingga namanya tidak disebutkan. Bahkan Yesus juga berjumpa dengan Filipus dan berjumpa dengan Natanai. Ini perjumpaan yang sangat mengubah atas kehidupan murid-murid. Nah ternyata memang kita melihat proses pengenalan perjumpaan akan Kristus itu adalah bagaimana proses pemuridan yang terjadi. Kalau di dalam kitab Injil yang lain tidak disebutkan ya, ternyata kalau di dalam Injil Yohanes kita dapat melihat ayat yang ke-35 ternyata Andreas dan Yohanes itu adalah murid dari Yohanes tempat Yohanes pembaptislah yang membuat mereka bisa melihat Kristus dan mereka berjumpa dengan Kristus. Hati mereka mengebu-gebu ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Perjumpaan yang mengubah sejarah kehidupan mereka. Kita tahu murid-murid terdiri dari berbagai latar belakang termasuk Andreas bersama saudaranya seorang nelayan. Tetapi yang sangat menarik adalah hari itu Alkitab mencatat jelas pukul 4 sore mereka sempat tinggal bersama dengan Yesus. Pengalaman indah, pengalaman iman itu diceritakan kepada saudaranya Yohanes sehingga muncul sebuah kalimat kami telah menemukan Mesias atau kami telah menemukan Kristus Sang Juru Selamat itu. Nah saudara ini merupakan pernyataan iman dan pengakuan iman keluar dari mulut Andreas yang hari itu dia berjumpa dengan Kristus berjumpa dengan Mesias dan perjumpaan dengan Yesus diceritakan kepada saudaranya yaitu Simon ternyata yang lebih dulu berjumpa dengan Kristus adalah Andreas setelah itu baru Simon walaupun selanjutnya dalam perjalanan murid-murid yang sangat terkenal adalah Simon Petrus ketimbang dari Andreas sendiri ini sangat luar biasa tetapi orang yang pertama kali memperkenalkan Yesus kepada Simon Petrus adalah saudaranya sendiri saudara yang saya kasih dalam Kristus kegerakan hati bagi mereka kegerakan hati untuk menguatkan orang lain mereka sudah berjumpa dengan Mesias ternyata sukacita dan kegerakan hati itu tidak mereka nikmati sendiri mereka tidak ingin sukacita berjumpa dengan Tuhan hanya mereka yang merasakannya tetapi ada sebuah kerinduan bagaimana apa yang mereka rasakan berjumpa dengan mereka berjumpaan mereka dengan Kristus harus dirasakan oleh orang lain juga ini yang luar biasanya jadi proses pemuritan itu adalah bagaimana ketika seseorang mengenal Tuhan diceritakan kepada orang lain dan orang lain mengenal itulah proses pemuritan dan satu orang kepada orang lain sebuah estafet kesaksian bagaimana berjumpaan dengan Kristus saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus hari ini kita belajar bersama-sama ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tema kami telah menemukan Mesias nah ini merupakan sebuah pengingat kepada kita sebagai umat percaya pengingat kepada kita sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan bahwa setidaknya beberapa hal yang kita redungkan bersama-sama hari ini adalah ketika kami telah menemukan Mesias maka ini sebuah pengingat kepada kita bahwa yang pertama memang manusia itu butuh memerlukan keselamatan memerlukan keselamatan Petrus Andreas Filipus Nathaniel bahkan perjumpannya sangat menarik kalau kita melihat Nathaniel ternyata untuk melihat Yesus dia sudah berada di bawah pohon anak ya Tuhan tahu itu bahkan Yohanes bersama Andreas mengikuti Yesus dari belakang dan Yesus mengenal hati mereka ini sebuah pengingat kepada kita bahwa siapapun diantara kita kita membutuhkan memerlukan keselamatan karena keselamatan hanya datang dari Sang Mesias Kristus Allah yang menyelamatkan ketika Tuhan menyelamatkan kehidupan kita maka kita mengimbangi bahwa pengampunan dosa Tuhan kerjakan atas kehidupan kita ada salah satu bukunya Pak Stephen Tong berkata begini buku itu berkata bahwa ada empat ada empat hal yang membuktikan bahwa manusia adalah insan pendosa ada empat hal yang membuktikan bahwa manusia adalah insan pendosa dalam buku itu dikatakan yang pertama adalah adanya kuburan kenapa ini adanya kuburan yang pertama saya mohon maaf Bapak Ibu mungkin kedengaran ada dangdutan ternyata di tetangga saya ini ada hajatan saya mohon maaf kalau ada terdengar sedikit ini ya bunyi musik dangdut begitu ya tetap pikirannya tidak menghalangi kita untuk mendengarkan kematuhan dalam buku itu dikatakan yang pertama membuktikan bahwa manusia pendosa adalah adanya kuburan kuburan itu membuktikan bahwa upah dosa ialah mahu dan kematian nah ketika ada kuburan ini membuktikan bahwa manusia adalah pendosa artinya kalau memang adam dan hawa tidak jati dalam dosa maka kita akan terus hidup dalam perketalah tetapi adanya kuburan membuktikan bahwa kita yang vana ini akan mengalami kematian nah yang kedua dalam pernyataan bukunya itu bahwa membuktikan manusia sebagai insan pendosa adalah adanya kitab suci artinya kitab suci mengumpung semua kesalahan manusia karena firman Allah berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah banyak bagian firman Allah membuktikan bahwa kita adalah insan yang berdosa yang memerlukan hidup selamat makanya yang ketiga membuktikan bahwa manusia adalah insan berdosa bahwa adanya hati nurani nah saudara yang terkasih hakim yang penting dalam kehidupan kita adalah hati nurani ya hati nurani hati nurani kita tidak bisa disangkali dan tidak bisa dibolongi katakan begini ada seseorang mungkin pasangan melakukan sebuah kesalahan istrinya mungkin tidak tahu keluarganya tidak tahu tetapi hati nurani yang menunggu dirinya bahwa kamu sudah melakukan kesalahan dan yang keempat menduktikan bahwa manusia adalah insan berdosa yaitu adanya usaha manusia mencari keselamatan ada banyak cara manusia untuk mencari keselamatan karena apa manusia sadar dia membutuhkan pertolongan sekalipun cara-caranya itu yang sama jadi ketika kita berbicara tentang kami telah menemukan mesias berbicara tentang pengingat dalam kehidupan kita bahwa kita membutuhkan keselamatan yang datang daripada sangat bersyukur Andreas Petrus Filipus dan Nathaniel berjumpa dengan Kristus Allah yang menyelamatkan mereka mereka orangnya sederhana tetapi ketika berjumpa dengan Kristus hidup mereka dipersembahkan untuk pekerjaanku nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus disamping bahwa pengingat sebagai manusia memerlukan keselamatan maka ada tugas bagi kita ketika kami telah menemukan mesias maka ada tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu untuk menyaksikan Kristus menyaksikan keselamatan itu kepada orang lain nah ini merupakan tugas kita ada panggilan tertinggi dalam kehidupan kita adalah untuk menyaksikan keselamatan yang sudah kita alami perjumpaan kita dengan Kristus laksana seperti Andreas ketika berjumpa dengan Kristus dia menyampaikan kepada Simon Petrus saudaranya sehingga Tuhan berkata ketika Andreas membawa Petrus kepada Yesus Yesus ini adalah saudara itu jadi Yesus berkata Simon kemudian kalau kita melihat ayat 42 dikatakan ia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata engkau Simon anak Yohanes engkau akan didamakan Kevas artinya Petrus Yesus memberikan nama kepada Simon Simon Petrus Kevas di atas batu karang karena Simon karena Petrus Simon ini mudah goyang mudah goyang tetapi Kristus berkata namamu menjadi Kevas yaitu Petrus di atas batu karang yang yang kemudian saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus saya saudara adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Kristus dan tidak berhenti sampai di sini ada tugas bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu untuk menyaksikan menyaksikan Sang Mesias Sang Juru Selamat itu kepada orang lain agar orang lain pun menikmati anugerah karya keselamatan itu tentu dunia ini penuh dengan pergulatan perguluan batin ada begitu banyak orang yang mencari jalan pertolongan jalan keselamatan nah kita sebagai umat yang sudah ditebus memiliki tahu jawab akan hal itu agar orang lain pun boleh mengenal Kristus mengenal Tuhan dalam kehidupan hari ini kita merenungkan bersama-sama ketika seseorang sudah menemukan Kristus itu ketika seseorang sudah menemukan Mesias menemukan jurus selamat dalam kehidupannya maka sesungguhnya ciri-ciri yang ada dalam kehidupannya adalah kehidupannya akan penuh dengan sukacita dan syukur kehidupannya akan diwarni oleh sukacita dan syukur bahkan kehidupannya adalah kehidupan yang dipersempakan kepada Tuhan kehidupan yang didedikasikan kepada Tuhan bahkan kehidupan yang dipersembahkan untuk pekerjaan pelayanan kalau kita melihat sejarah murid-murid yang berjumpa dengan Yesus sungguh luar biasa Andreas dipakai luar biasa Filipus Datanail bahkan murid-murid yang lain mereka dipakai secara luar biasa untuk menyatakan kasih Kristus ini nah saudara yang terkasih hari ini kita mau belajar bersama-sama ketika kita diselamatkan oleh Tuhan ketika kita menemukan Mesias itu dalam kehidupan kita maka sebagai sebuah peningkat dalam kehidupan kita memang kita memerlukan Allah yang mengakuni dosa-dosa kita dan kita juga menyadari ada tugas tanggung jawab bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang lain dalam kehidupan ini setidaknya ada empat panggilan yang tidak yang terjadi atas kehidupan kita yang pertama ada namanya adalah panggilan pukum mata semua kita dipanggil untuk hidup dalam pukum mata murid-murid ini dipanggil untuk mengenal Kristus mengubah hidup mereka bahkan yang kedua adalah panggilan untuk hidup di dalam Tuhan nah ini sesungguhnya berbicara tentang sebuah pilihan kita dipanggil untuk hidup dalam pertempatan dipanggil untuk hidup dalam Tuhan bahkan kita dipanggil untuk melayani ya dipanggil untuk melayani ya puji Tuhan saya melihat ya ada anak-anak puna yang melayani saya mohon maaf kepada Senjai ya kemarin waktu WA saya panggil ibu ternyata masih belum ibu ya saya mohon maaf ya sudah melayani ini sesuatu yang luar biasa ini kalau menjadi teladan pelayanan ini Pak Dadi ya Pak Dadi pribadi luar biasa beberapa tahun lalu bulan tahun lalu saya pernah menampingi Pak Dadi untuk melayani di Sukabumi semangatnya luar biasa nah kita semua dipanggil untuk melayani ini panggilan kehidupan kita setelah kita menemukan sang desias itu dan yang keempat ada panggilan namanya panggilan kematian nah setelah yang terkasih ini yang sesebut bahwa memang semua kita akan mengalami kematian nah panggilan kematian ini tidak bisa ditolak oleh siapapun kalau panggilan pertobatan ada orang yang hidup dalam pertobatan tetapi ada orang yang tetap tidak hidup dalam pertobatan panggilan hidup dalam Tuhan juga ini bukan sebuah keharusan dalam pengertian kalau ada orang yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan tetapi ada orang yang tidak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dan panggilan pelayanan ada orang yang menyiapkan menyediakan dirinya untuk mau dipakai oleh Tuhan tetapi ada orang yang tidak sama sekali mengizinkan Tuhan untuk memakai dirinya sekalipun ada talenta tanunia kemampuan untuk dia bisa berkarya kepada Tuhan tetapi namanya panggilan kematian tidak bisa ditolak oleh siapapun nah hari ini kita diingatkan bersama-sama saudaraku yang berkasih bahwa saya dan saudara memerlukan judul selamat memerlukan Kristus yang adalah Mesias dan selain itu kita memiliki tugas menyatakan menyaksikan Mesias yang sudah kita jumpai yang mengubah menyelamatkan kita kepada orang lain agar orang lain pun dapat berkata kami telah menemukan Mesias terpujilah nama Tuhan kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita semua boleh memberkati kita semua bahwa kita semua berjumpa dengan Kristus menemukan Mesias dan kita persembahkan hidup kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan oleh kehidupan kita orang lain pun boleh berkata kami telah menemukan Mesias mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak di surga terima kasih kebenaran firman Allah sudah kami dengarkan bersama-sama tetapi biarlah rohmu alah roh kudus mematrahkan firmanmu dalam kehidupan kami sehingga firman Allah boleh mendapat tempat di hati kami dan firman mula yang mengubah hidup kami memberkati kami menuntun kami kepada jalan yang Tuhan tidak setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh mengurapi dan memperkati kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup itu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapak di surga haleluya amin ya seserahkan kepada Ibu Urita kembali sebagai pemimpin ibadah kisah hari ini terima kasih untuk pendeta muda Adi Mustopo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat indah kepada kita kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Pak Adi bersama keluarga mari Bapak Ibu Saudara kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan pujian Christ is enough dan kehidupan is my reward and all of my devotion though there's nothing in this world that could ever satisfy through every trial my soul will sing no turning back I've been set free Christ is enough for me Christ is enough for me everything I need everything I need is in you everything I need Christ is my all in all the joy of my salvation and this hope will never fail heaven is our own through every storm my soul will sing my soul will sing everything I need I have decided to follow Jesus to follow Jesus no turning back no turning back I have decided to follow Jesus no turning back no turning back no turning back no turning back that cross before me the world behind me the world behind me no turning back no turning back Christ is enough for me Christ is enough for me Christ is enough for me my soul is enough for me my soul is enough for me my soul is enough for me kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Christ kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan bersama orang percaya bersama orang percaya dan gereja di sekalapan dan tempat marilah kita mengakui merasuli yang berbunyi demikian aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa kalib langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang dari yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam alam maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mahi naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan amin persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus ingatlah timan Tuhan hari ini marilah kita melanjutkan hidup yang dikarunia ini dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menginggari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunianya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya amin kepada Allah beri puji semua halus hidupmu adanya ku beri puji semua halus hidupmu saat teduh secara pribadi amin terpujilah nama Tuhan ibadah kita selesai Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati